Halo nakama, seperti biasa bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya Oke, mumpung One Piece minggu ini libur Jadi kita akan sedikit membicarakan hal yang banyak direquest oleh para subscriber Tamagon Jadi kita akan membahas satu persatu teori mengenai kekuatan yang dimiliki oleh para anak buah kru Kurohige Tamagon sudah awali dari video Tamagon yang sebelumnya, yaitu berteori mengenai kekuatan dari Avalopizaru Nah, jika dari kalian ada yang belum menontonnya, kalian bisa cek linknya di deskripsi ya Atau kalian bisa tekan tanda di ujung video ini Jadi, pada video kita kali ini, kita akan mengulik lagi kekuatan dari salah satu kru Kurohige yang lain Yaitu Sang Navigatornya Seberapa kuat sih sebenarnya buah iblis dari Navigator ini Dan apa kemampuan spesial dari buah iblis miliknya Jadi, kita akan membahas tuntas semuanya di sini Namun sebelum itu, yuk bantu Tamagon membangun channel ini bersama-sama dengan cara padamkan damol merahnya Dan jangan lupa tinggalkan jempol kalian jika kalian suka dengan pembahasan kali ini Jika sudah, langsung kita tancap gas Tarik jangkar dan mari kita berlayar La Vite adalah navigator handal dari bajak laut Kurohige Julukan resminya adalah Demon Sheriff Nah, mungkin bisa kita analogikan bahwa Sheriff ini semacam polisi di wilayah tertentu Contohnya Amerika, Sheriff ini biasanya cenderung menjalankan tugas menegakkan hukum Seperti yang biasa dilakukan oleh petugas kepolisian Jadi, jika kita gabungkan Demon Sheriff, hal ini akan terkait dengan buah iblis dan juga tugasnya di bajak laut Kurohige ini Kita akan bahas ini nanti di akhir video Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai habis ya La Vite ini merupakan salah satu dari 10 Kapten Titanic Dia adalah Kapten Kapal kelima bajak laut Kurohige Oke, kemudian kita melihat dari sisi penampilannya Sepertinya dia sangat mirip sekali Pak Tarno ya Seakan-akan dalam penampilannya ini Dia mempunyai kekuatan tidak jauh-jauh dari yang namanya pesulap Nah, kita garis bawah di sini ya Ini akan juga terkait dengan buah iblis miliknya Oke, mengenai harga bonti yang dimiliki terakhir oleh orang ini Dia memiliki bonti sekitar 42 juta beli La Vite ini tinggal di West Blue dan bekerja sebagai Sheriff Tetapi, dia diasingkan karena dia sangat kejam Bertentangan dengan masa lalunya La Vite sekarang tampaknya menjadi individu yang tenang Dan juga ramah yang selalu tersenyum Dia tampaknya tidak terlalu banyak mengeluarkan kemampuannya Seperti dalam hal melawan si Kurohige maupun Ace Ketika Teach memerintahkan krunya untuk menyerang La Vite ini dengan gembira tersenyum saat dia menembak si Kurohige sampai mati Seperti anggota bajak laut Kurohige lainnya La Vite ini sangat percaya pada keberuntungan, takdir dan juga mimpi Oke, sekarang kita beralih ke kekuatan yang dimiliki oleh sang pesulap ini Apa kalian ingat momen di mana La Vite menyelinap diam-diam pada saat ada rapat si Chibukai? Di Marineford, di mana dia pertama kali melakukan kemampuan hipnotis terhadap petugas di sana Untuk membuka gerbang keadilan Hal ini pula mungkin yang sama dilakukan oleh La Vite ini di rapat si Chibukai tersebut La Vite terampil dalam Ilvitrasi Atau dalam kata simpelnya dia punya kemampuan dalam hal penyusupan Ketika dia melakukan perjalanan ke Maria Joa Dia dengan mudah melewati semua pertahanan keamanan dari Maria Joa Ia mampu menyelinap melewati sejumlah marinir berpangkat tinggi dan 3 panglima perang Kemudian di Marineford, sebelum bajak laut Kurohige berlayar ke Impel Down La Vite ini menyusup ke ruang kendali untuk menghipnotis marinir yang hadir di sana tanpa diketahui Jadi, bagaimana caranya La Vite ini menghipnotis seseorang? Apakah ini memang kemampuan dari buah iblisnya? Oke, pertama clue yang kita dapat dari La Vite ini adalah dia memiliki semacam sayap yang ada di punggungnya Mungkin ini yang bisa kita jadikan patokan bahwa La Vite ini memang pengguna dari buah iblis bertipe Zoan Zoannya pun Zoan terbang tentunya Nah, merujuk kepada kemampuan dari hipnotis dan juga sayap dari La Vite ini Ini akan membawa kita kepada salah satu hewan mitologi yang dimiliki dalam legenda Yunani Yes, hewan mitologi tersebut bernama Siren Siren dikisahkan sebagai makhluk mitologi dalam kisah legenda Yunani Makhluk ini digambarkan sebagai manusia setengah burung yang dapat memikat para pelaut dengan suara dan musiknya yang begitu indah Akibatnya, para pelaut pun terlena hingga kapal mereka menabrak garis pantai berbatu dan tenggelam Nah, ini bisa kita artikan bahwa musik dan juga suara yang dihasilkan oleh hewan mitologi Siren ini bisa untuk menghipnotis seseorang Setelah pelaut yang terlena dan terhipnotis Kemudian, Siren ini pun tidak segan-segan untuk mengeksekusi dan langsung membunuh targetnya Hewan ini memang sangat kejam Dan sejalan dengan La Vite yang juga terinspirasi oleh tokoh bajak laut yang sangat kejam di dunia nyata Jun La Vite merupakan bajak laut berdarah Amerika Perancis yang menguasai sebuah pulau di Lausiana Nah, di pulau yang menjadi markas besarnya itulah dirinya beserta anak buahnya menangkap dan merampok dengan kejam Mereka menguras barang-barang berharga dan menyelundupkan ke New Orleans Nah, dari Siren ini yang punya hubungan erat dengan pelaut dan juga bajak laut Ditambah dengan bajak laut Jin La Vite Bisa jadi, ini yang menjadi inspirasi dari Oda Sensei untuk menambahkan Siren ke dalam cerita manganya Dan memang, Tamagon beranggapan La Vite ini memang mempunyai buah iblis mythical zone dengan tipe Siren Inilah yang menjadi alasan juga kenapa penampilan dari La Vite sedikit menyerupai seorang wanita dengan anting-anting dan juga lipstick yang menor Tentunya, ini terkait dengan Siren yang mempunyai sosok seorang wanita setengah burung Nah, setelah Tamagon searching di beberapa search engine Tamagon menemukan satu sosok yang mungkin menginspirasi Oda membuat penampilan yang pas dari La Vite Sosok tersebut adalah Muri Keyaki Muri Keyaki ini adalah seorang penyanyi yang sangat terkenal pada era tahun 59 Ini merupakan sebuah penggambaran yang tepat dari Siren yang suka sekali bernyanyi untuk menghipnotis seseorang Dan juga penampilan dari Muri Keyaki ini yang hampir mirip dan sangat feminim seperti halnya wajah dari La Vite Ingat juga ya bahwa tampilan dari La Vite ini adalah seorang pesulap Ini tidak jauh-jauh dengan halnya hipnotis bukan? Oke, sekarang kita beralih lagi ke Jin La Vite Yang seorang bajak laut asli yang menjadi inspirasi dari karakter La Vite ini Nah, mungkin tidak banyak dari kalian yang mengetahui Bahwa Jin La Vite ini mempunyai pedang terkenal yang punya gagang seekor burung Apa mungkin ini yang menjadi salah satu inspirasi Oda Sensei membuat karakter La Vite mempunyai buah iblis bertipe Zowan? Nah, merujuk ke itu semua Mungkin kekuatan hipnotis yang dimiliki oleh karakter ini hampir mirip dengan kemampuan hipnotis yang dimiliki oleh tulang belulang Broke Cuman di sini yang membedakan mereka adalah La Vite ini menggunakan suara merdunya Senakan buruk di sini menggunakan alunan nada di gitar miliknya Kekuatan dari kemampuan hipnotis La Vite ini mungkin akan mengenai individu yang lemah, yang akan mental dan juga kekuatannya Ini sama halnya dengan terkena efek dari haki raja tentunya Yang perlu kalian ketahui adalah Kekuatan hipnotis ini merupakan kekuatan yang menurut Tamagon cukup overpower dan sangat berbahaya Salah satu master hipnotis dunia yaitu Darren Brown Ia berhasil menghipnotis kurang lebih setidaknya 10 ribu orang dalam sekali teknik hipnotisnya Nah, bayangkan hal ini terjadi pada teknik milik La Vite Sekali ia mengeluarkan teknik ini akan berimbas kepada beberapa kerocok musuhnya yang bisa ia jadikan peon terhadap dirinya sendiri tentunya Nah, misalnya saja dia ikut bertempur dalam peperangan di Onigashima untuk melawan Kaido Kaido yang diketahui memiliki jumlah pasukan sekitar kurang lebih 30 ribu orang Oke, jika teknik ini dilakukan oleh La Vite di sana Mungkin akan sangat gampang untuk membuat kans kemenangan dari bajak laut Kurohige Alhasil 10 ribu orang berhasil terhipnotis darinya Akan sangat berbahaya jika teknik ini benar-benar menjadi kenyataan nantinya Namun, sepertinya La Vite ini kita tidak bisa setarakan kemampuan hipnotisnya dengan janggu dari marinir Hipnotisnya begitu kuat sehingga dia bahkan menghipnotis dirinya sendiri Selain bisa mengeluarkan suara yang memungkinkan seorang menjadi terhipnotis La Vite juga bisa mengeluarkan semacam gelombang kejut dari suara kerasnya Ya, bisa kita bilang ini lebih mirip skill yang digunakan oleh ibu kos di Kung Fu Hustle Nah, gelombang kejut dari suara sirin ini bisa membuat gemuruh dan juga menghancurkan apapun di sekitarnya Menurut Tamagon, musuh terakhir yang cocok untuk La Vite ini kemungkinan besar adalah tulang belulang Brook Mungkin yang menjadi ganjalannya saja dari La Vite ini yang mempunyai spesialisasi dalam hal navigasi Banyak orang yang mengaitkan bahwa musuh dari La Vite ini cocoknya bertemu dengan Nami Swan saja Namun, karena melihat perbedaan dari kemampuan yang mereka miliki Tamagon rasa Brook adalah pilihan yang paling tepat untuk saat ini Ini merupakan pertarungan yang sangat tepat karena kekuatan dari mereka berdua berhubungan dengan alunan suara Bisa kita ibaratkan mereka Marilyn Manson vs Slash Gun N' Roses Ini akan menjadi pertarungan menarik antara Brook, Soul King melawan La Vite, Master Hipnotis Bagaimana menurut kalian tentang teori tentang La Vite ini? Apakah La Vite akan berhadapan dengan Brook atau Nami? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini Terima kasih sudah menonton